Ternyata ini udah terlihat sih Gila nampak itu Prosesnya sih shootingnya Karena emang dari segi setnya Waktu itu kita shooting di Waduk Sopmo ya, kita emang udah serem banget Kalo pulang juga tantangan banget Pulang shooting kan pagi Serem juga gitu Malem-malem kita disitu kita juga Takut gitu Dan dari setnya juga bagus banget Kita suka banget Dan dari awal Kita boleh cerita lagi Ya dari awal Ada apa? Dari awal tuh ada apa? Boleh ceritain ya ke temen-temen media Boleh dong, kenal ada apa di awal Dari awal kita shooting Hari pertama Waktu kita lagi mulai ini Syukur rata Syukur rata itu Aku cuma lagi kayak story-story biasa gitu loh Kayak lagi mengabadikan momen aja Dan tadi aku gak Cuma kayak Malemnya pas aku lagi Duduk sama Civa Civa Tadi tuh Ada suara apa sih Itu dari kate Atau apa sih Yang mana Kak? Engga gak ada Jadi kan pas denger gitu Iya Soalnya masyukuran kan hening banget kan Terus kate juga dimatiin semua Karena gak baca doa gitu Terus Yang di sebelahnya Kak Titi itu Ya aku Terus juga Mas Dwi Maksudnya Kita ya gak ngomong apa-apa juga Kita normal suaranya Terus gimana Iya Terus tiba-tiba ada Suara serem banget ya Oh 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 Yang bener Kak Titi Ada Aku masih ada sih Ada videonya Jadi di realnya tuh gak ada suara apa-apa Kita gak denger apa-apa Ternyata pas di video Langsung ada suara gitu Mas Kimo gimana ini Aku pula ini dikit ya Ayo coba di teman-teman media Dengar-engar pertama kali juga nih Wow Boleh dideketin cowok mikrofonnya gitu Oke Nah Tentang Tentang kita hadapi sama-sama Tentang kita Tentang kita Mari kita lebih senang-senang bersama-sama Dari Ayo 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 Denger gak sih Dengar gak sih Denger gak sih Wow Itu tuh gak ada Gak ada Utulan gak ada nenek-nenek ya Setnya gak ada ya Mas Kimo tadi kita Pak Wiki sempet bilang Kalau Mas Kimo boleh dijawab silahkan Iya Mas makasih pertanyaannya Ehm Itu kan Kejadiannya hari pertama ya Dan setelah itu Kita emang sering ngobrol kan Di lokasi sama Shifa Sama Julio semuanya Dan Kita banyak Cerita-cerita juga Banyak sharing-sharing juga pengalamannya Shifa juga lumayan banyak Disitu Pengalaman kita saat shooting juga banyak disitu Maksudnya yang di luar Di luar ini ya Di luar adegan Lumayan banyak banget Ketemu yang Serem-serem Tapi kita juga gak mau fokus disitu ya Karena kan Takutnya nanti Jadi ini Jadi emang Udah terlalu banyak Dan Yaudah kita udah tinggal Bismillah aja Ya Allah kita cuma pengen berkarya disini Gak mudahan dilancarkan Semua Kita tiap hari Berdoa terus ya Shifa ya Semoga Ya nanti Karena emang disitu kan Lumayan serem banget Dan Ehm Disitu juga adegannya Aku ceritanya Lagi ambil gede kan Jadi Lumayan Mencekam banget Jadi ya setiap hari cuma bisa Berdoa aja Mudah-mudahan dilancarin semuanya gitu Gak seperti itu ya? Kalau mimpi sih enggak sih Cuma Ngeliat langsung Yang kita itu ya Cuma nanti kita cerita lebih lanjut Oke Terima kasih Terima kasih Kalau Shifa gimana boleh dijawab Silahkan Ehm Kalau pribadi sih Kalau masalah tempat-tempat Kalau Masalah tempat Udah pasti serem Karena kan Kebetulan mas Kimo Mengambil Tempat yang memang Biar dapet Ambience seremnya gitu Gak perlu Karena menurutku pun Set-set yang dipakai pun Gak perlu di set yang Gimana-gimana juga Udah serem gitu Jadi Ehm Kalau untuk aku sendiri Gak mau Sama kayak ke TV Kalian gak mau terlalu Aduh ini kayaknya Seperti ini serem Gak akar deh Atau gimana Karena pengen Udah dia fokus Harinya susah-susah Ya Allah Udah dia jauhin dari yang aneh-aneh gitu Bismillah aja gitu Ya begitulah Sia Terima kasih